Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa dimana berharap Jumpa lagi dengan saya Ram Hari ini hari Selasa Tanggal 19 Juli 2022 dan posisi saya Berada Dekat nih dengan Pak Ut Pertiwi Wanar dan Pelatan Masuk Nilayah samatan Taman Kabupaten Palang Provinsi Jawa Ini untuk Berita Profil ya Pak Ut Pertiwi Wanar dan Mari ikuti pejaran saya Iya Adik senang adik Sekolah di TK Pertiwi Adik Senang ya Iya Senang Ini dengan adik Adik siapa Adik Ailen dan satunya Adik Oke senang ya Oke makasih adik Assalamualaikum ibu Mau tanya sedikit nih ibu Maaf ini saya Tanya ke ibu Ini putrinya ibu Iya satu Yang satu tetangga Oh iya Berarti memang memilih Untuk menitipkan atau mendidikan ya Aku di TK Pertiwi Pertiwi Wanarjan Selatan Ya Bagus ya bu ya Dari pendidikan disitu Dan Ibu siapa Ibu Aini Alamat ibu Wanarjan Utara Wanarjan Utara Terima kasih ibu Aini Ya Selamat siap Taman kanak-kanak Pertiwi Wanarjan Jalan Wahid Hasil Nomor 1 Yang Dede Namanya Dede siapa Dede Fikri Kelas berapa berarti Kelas TK Baru masuk kemarin Dede Fikri Senang sekolah disini Senang ya Ini namanya TK apa Dede Fikri TK Pertiwi Wanarjan Selamat Wana Puskita Malam bermain Untuk siswa-siswi Yang dididik disini TK Pertiwi Wanarjan Nah ini juga Ini juga Ini juga Usia dunia Bahwa ada Tanda-tanda Rambu-rambu Lalu lintas Ini seperti ini Pak Namanya Seanak Dilihat di jalan Mungkin pas Pergi sama orang tua Ini kan ada lampu Merah Merah Itu tandanya Berhenti Kuning hati-hati Hijau Bisa Jalan itu Mengenalkan Ke Anak-anak Usia dini Untuk mematuhi Rambu-rambu lintas Seperti Dilarang parkir Dilarang berhenti Dan lain sebagainya Ini ibu Saya wawancaranya Pengobrolnya Dengan ibu Nama siapa Sekalian Alah di titelnya Juga Saya disampaikan Dan Sebagai ibu Atau jabatan Di sini Di TK Pertiwi Wanarjan Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Saya Bu Wiji Ayu Separinglah SPD AUD Saya Berpendidikan S1 Pak Utpak Dari Universitas Terbuka Berarti Di sini Juga sebagai tenaga pendidik Saya pendidik Saya sebagai guru Saya mengajar Di kelompok P1 Oke Terima kasih Ibu Ayu Dan dilanjutkan lagi Bisa Ibu Ayu Untuk Kebudayaan Yang mengenalkan Anak Tentang Tokoh-tokoh Pewayangan Di sini Mengenalkan Ada Semar Ada Petruk Ada Gareng Ada Bagong Itu kan Tokoh-tokoh Pewayangan Untuk seni budayanya Berarti untuk Tujuannya Ibu Ini untuk Berarti Anak-anak Untuk mencintai Kebudayaannya Sendiri Kita juga Nanti Perkenalkan Lewat ini Bukan hanya Kita lisan Tapi Lewat Tepuk Kita juga Ada tepuk Tepuk punokawan Jadi Anak-anak Secara Tidak Langsung Bisa Cepat Menghafal Ke Tokoh Empat Punokawan Ini Ada Yang lain Ibu Monggo Ada Yang lain Ibu Monggo Ini juga Ada Pak Relief Dari Buah Ya Pak Dari Buah Rajinan Tangan Nama-nama Bulan Ini Hasil Rajinan Tangan Ini Ada Angklung Kita Juga Memperkenalkan Alat musik Tradisional Alat musik Kedret Tradisional Ya Ibu Jin Ibu Untuk Angklung Sendiri Ibu Tahu Itu Alat musik Kedaerahan Dari Provinsi Mana Ini Dari Provinsi Jawa Barat Ini Angklung Jin Ibu Mungkin Ada Yang Bisa Diterangkan Lagi Dalam Artian Bahwa Memang Dari Tenaga Pendidik Disini TK Pertiwi Sini Mengajarkan Semuanya Kepada Siswa-siswi Yang Dididik Disini Dan Ada Alat Bantu Itu Berupa Reliet Kerajinan Tangan Tersebut Monggo Silahkan Ibu Ini Juga Bisa Untuk Anak Berlatih Menghitung Juga Ini Bisa Nanti Telur Berasal Dari Ayam Terus Ini Juga Ada Miniatur Jam Ini Untuk Menunjukkan Waktu Kepada Anak Semisal Berangkat Sekolah Jam Berapa Bangun Tidur Jam Berapa Itu Kita Tunjukkan Lewat Jam Jin Di belakang Ibu Kok Seperti ada Miniatur Atau Gambar Reliap Itu Hewan Ibu Ini Ini Ada Berbagai Binatang Ini Untuk Memperkenalkan Kepada Anak Anak Bermacam Binatang Jenis Jenis Binatang Ada Burung Ada Gajah Ada Ular Terus Disini Juga Bawahnya Ada Nama Hari Ini Juga Memperkenalkan Anak Untuk Menghafal Nama Nama Hari Ibu Mungkin Ada Lagi Untuk Alat Beraga Ataupun Alat Bantu Untuk Mendidik Kreativitas Anak Mohon Maaf Disini Ada Bumpar Pasang Ini Untuk Melatih Kreativitas Anak Jadi Anak Bisa Menyusun Sesuai Dengan Keinginannya Bisa Berbentuk Mobil Jembatan Atau Bangunan Apapun Dalam Artian Menggali Imajinasi Ya Ibu Untuk Men Langsung Menerapkan Langsung Melatih Motul Kasarnya Oke Terima kasih Ibu Ada lagi Ibu Silahkan Ada lagi Ibu Yang Diajarkan Disini Diterapkan Disini Hal Hal Atau Pengetahuan Kepada Siswa Siswi Yang Ada Disini Untuk Tepat Pertiri Wanarja Kita Juga Ada Kegiatan Keagamaan Seperti Kita Pemenalan Guru Jaya Praktek Sholat Praktek Wudhu Itu Setiap Hari Sabtu Jadi Reguler Satu Minggu Sekali Iya Itu Diisi Khusus Untuk Keagamaan Itu Hari Sabtu Dan Hari Senin Setelah Upacara Anak-anak Nanti Ada Ekstra Kulik Pula Lagi Drumband Terus Lagi Terus Sifatnya Hanya Memperkenalkan Buruk Dari A Sampai Z Nanti Juga Pelan-pelan Kita Gabungkan Pada Semester Dua Biasanya Pak Untuk Melatih Membaca Dan Menulis Terus Disini Kita Mengenalkan Angka Angka Dan Buruk Serta Merahai Menjadi Kata Terus Ada Juga Untuk Kegiatan Fisik Motorik Seperti Olahraga Kita Nanti Setiap Hari Jumat Kita Olahraga Itu Ada Simpay Untuk Melatih Motorik Pasaran Disini Ibu Itu Semua Tadi Adalah Salah Satu Alat Peraga Yang Ada Di TK Kami Salah Satu Untuk Menumbuhkan Minat Belajar Anak Di Dalam Kelas Ada Juga Kayaknya Tadi Ada Kesenin Ya Ibu Iya Pak Itu Juga Untuk Seperti Urbana Angklung Itu Untuk Berarti Skill Untuk Anak-anak Menambah Minat Pengetahuan Kepada Seni Budaya Kepada Bapak Dan Ibu Semuanya Khusususnya Warga Kelurahan Wanarjan Selatan Yang memiliki Putra Atau Putri Usia 4 Sampai 6 Tahun Silahkan Daftarkan Di TK Pertiwi Wanarjan Insya Allah Kami akan mendidik Putra Putri Bapak Dan Ibu Semaksimal Mungkin Karena disini Juga Tenaga Pengajarnya Sudah S1 S1 Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Saya Novi Pratilisari Bisa dibanggil Dengan Pusari Saya Selaku Kepala TK Petiwan Erjan Monggo Bapak Ibu Yang Anaknya Berusia 4 Sampai 6 Tahun Bisa Mendaftarkan Putra Putrinya Di TK Kami Di TK Petiwan Waktunya Mungkin Ada Yang Disampaikan Lagi Ibu Mungkin Ada Yang Disampaikan Lagi Ibu Jangan Raku Anaknya Ulang Pak Jangan Raku Menitipkan Putra Putrinya Di TK Kami Di TK Petiwan Arjan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya wawancar sedikit Dengan beliau Ibu KS Di TK Pertiwi Wan Arjan Selamat Ini saya mengutip Dari yang beliau Sampaikan Tadi Promo Sedikit Bagi Anda Bapak Ibu Yang ada Di wilayah Sekitar Wan Arjan Selatan Punya putra Atau putri Yang usia Empat Sampai Dengan enam Tahun Supaya Jangan Ragu nih Dan ada Keraguan Untuk Menitipkan ya Putra Putri Anda Untuk dididik Disini ya Ibu ya Di Di TK Pertiwi Wan Arjan Oke Gitu saja Untuk laporan sementara Dari saya Bang Ramsus Di lokasi TK Pertiwi Wan Arjan Selatan Salam sehat Salam semangat Salam sehat Untuk Anda Assalamualaikum Farahmatullahi Terima kasih Terima kasih